Jadi memang ada beberapa perubahan penyesuaian ya setelah adanya perubahan regulasi pemerintah juga tentang agglomerasi dan KI pemutar khususnya KRL yang pasti kita tetap melakukan jaga jarak ya karena sebenarnya kapasitasnya itu adalah 60% yang sebelumnya itu masih diangka 40%. Nah yang 20% ini diantaranya duduk itu sesuai kapasitas, kemudian yang berdiri juga kami masih pasang dengan marka-marka. Nah yang perlu dihindari, ini kan kekurianya adalah ketika marka dicabut dari tempat duduk itu diisi sepenuh-penuhnya. Itu yang salah. Jadi dengan adanya pembatasan yang masih 60%, sebenarnya kita masih harus jaga jarak. Itu sesuai dengan kapasitasnya boleh duduk. Ini kan yang perlu dihindari adalah dibuat sepenuh-penuhnya. Bagaimana caranya supaya duduk gitu ya. Itu yang perlu kita edukasi sehingga kami mengubahnya dengan info-info kecil di bangku bahwa kita masih harus jaga jarak. Jadi kalau kapasitas bangkunya itu hanya 5, ya diisi 5 jangan karena kita sudah lepas gitu ya, diduduki dengan se-mepet-mepetnya. Itu yang nggak boleh. Karena kapasitas kita sebenarnya tidak 100%, tetapi 60%. Kita cabut mataka yang ada di bangku itu supaya kapasitas duduknya bisa kita tingkatkan, mengantisipasi kepadatan orang berdiri. Jadi hal-hal inilah yang kami lakukan terus, tapi di dalam mengimplementasi suatu kebijakan, tentu kami juga harus terus melakukan evaluasi dan melihat perkembangan virus ini. Sehingga markanya kami ganti menjadi marka supaya kita tetap mengingat bahwa dalam kondisi malipun kita harus bisa memaksimalkan jaga jarak. Sehingga kami menghimpau kepada pengguna jasa komputer lain, kapasitas KRL saat ini 60%. Ketika duduk tetap upayakan jaga jarak aman, menghindari sentuhan-sentuhan, sehingga kapasitasnya disesuaikan. Jangan membuat tempat duduk itu sepenuh-penuhnya. Itu yang perlu diedukasi kepada pengguna jasa komputer lain, Pak Mas Gibran. Iya, berarti bisa dikatakan edukasi yang dilakukan oleh KAI Komuter Jabodetabek dan juga harus disambut oleh para pengguna KRL Jabodetabek agar tentunya semuanya merasa aman dan juga tenang ketika menaiki KRL Komuter di Jabodetabek. Tapi kalau kita lihat, walaupun memang sudah ada aturan baru dan juga KRL Komuter Jabodetabek juga mengganti yang markas lama ini ditempelkan. Tapi tentunya masih ada tetap risiko penularan, karena kita akan tahu bahwa pandemi belum juga usai. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh KRL Komuter Jabodetabek seperti apa, Bu? Jadi antisipasi-antisipasi tadi ya. Nah, sebenarnya kan beberapa PPKM juga ada yang mengizinkan sudah 100% untuk transportasi publik. Tapi sampai saat ini, KAI Komuter itu masih di angka 60%. Setelah sesudahnya 40%, kemudian sekarang 60% dan kami harus tetap melakukan jaga jarak baik di stasiun ataupun di atas KRL. Antisipasinya adalah kami sudah menyiapkan perjalanan yang lebih besar ya. Ini ada 1.005 perjalanan yang kami siapkan, sehingga kami bisa mengantisipasi kepadatan di jam-jam sibuk khususnya, karena kami sudah melakukan penambahan-penambahan, dan ini dimungkinkan untuk kita tetap bisa beraktivitas jaga jarak. Sampai saat ini, dengan adanya perubahan regulasi ini pun, Mas Gibran dapat kami sampaikan bahwa volume penumpang kita masih stabil, artinya tidak ada peningkatan yang signifikan. Karena kita melihat kantor juga mungkin sudah terbiasa dengan adanya hybrid ya, work from home, kemudian gantian ke work from office, ini juga mempengaruhi volume penumpang kita, sampai sekarang stabil. Artinya, dalam kesehariannya dari 1.005 perjalanan kereta ini, ini dapat kami pastikan masih kosong di atas 50%. Nah, ini di mana yang padat, padatnya itu adalah 2 jam di pagi hari, 2 jam di sore hari, karena orang beraktivitas pagi dan sore pulang ya. Jadi, ini yang kami bangun sekarang, aplikasi, supaya kepada pengguna jasa komoteral yang tidak mendesak, bisa merencanakan perjalanannya, sehingga kami bisa mengaplikasi situasi stasiun, mengenai kepadatan dari suatu stasiun, supaya kita tetap bisa jaga jarak. Yang kedua adalah, tetap menjadikan peraturan seperti wajib vaksin, bisa diakses dengan peduli lindungi, kemudian juga menggunakan masker, marka-marka masih ada. Kami menyiapkan wastafel-wastafel di stasiun untuk kita sesering mungkin cuci tangan, dan pasti kereta-kereta kami ini setelah berdinas, ini akan kami bersihkan dengan disinfektan.